Hai semua, kali ini saya mau share resep yang sedang viral ya Odading Mang Oleh Untuk resep Odading viral kali ini, saya menggunakan resep yang tanpa ulen Jadi semua bisa coba ya Resep ini juga ekonomis loh, jadi cocok banget untuk jualan Odading yang biasa disebut roti bantal, teksturnya padat, lembut, dan manis Bisa dikreasikan dengan wijen atau tanpa wijen Kali ini saya buat yang tanpa wijen ya Oke, langsung aja dibuat yuk Untuk airnya, disini saya menggunakan air panas dispenser Kemudian mencampur gulanya hingga larut Setelah gula larut, kemudian pastikan airnya sudah tidak panas dan masukkan raginya Untuk step ini, jangan di skip ya, karena ini penting banget Selain untuk mempercepat proses pengembangan, step ini juga berguna agar ragi tersebar merata Jika raginya sudah mengambang, kita masukkan telur dan minyaknya Kemudian aduk rata Nah, setelah bahan basah tercampur merata, kemudian kita siapkan bahan keringnya Untuk jenis tepungnya bisa digunakan protein tinggi, protein sedang, atau bisa juga dicampur Kali ini saya menggunakan tepung protein sedang untuk mendapatkan tekstur yang padat dan lembut Aduk rata bahan kering, kemudian masukkan adonan basah Nah, disini cukup aduk rata dengan sendok Tidak perlu diulen ya, resep ini praktis banget Cocok juga buat anak os Contoh adonan yang baik, disini adonannya tidak lengket ke wadahnya, tapi masih bisa diaduk dengan sendok Saran saya jika baru pertama kali mencoba resep ini, tuang cairannya sedikit demi sedikit Karena kelembapan tepung berbeda-beda Dan pergantian bahan juga berefek berbeda ya Setelah tercampur rata, tutup dengan lap kering atau cling wrap Dan diamkan hingga mengembang 2 kali Proses pengembangannya tergantung suhu di tempat masing-masing Setelah adonan mengembang, kemudian balur tangan dengan minyak dan kempeskan adonannya Ambil adonan, kemudian pindahkan ke tempat rata untuk menggilas Taburkan sedikit tepung pada permukaan Tujuannya agar adonan tidak lengket saat digilas ya Kemudian ratakan adonan dan gilas membentuk persegi panjang Untuk ketebalan adonan, jangan terlalu tipis, kurang lebih 1-1,5 cm ya Nah, setelah adonannya terbentuk, kemudian diamkan kembali selama 10-20 menit Di sini, saya lebih suka mendiamkan dulu adonannya baru dipotong kemudian Karena jika dipotong duluan, adonannya saat mengembang akan menempel kembali Gunakan pisau plastik atau punggung pisau untuk memotong adonan Di sini, pinggirannya saya rapikan juga ya, tapi kalau enggak, enggak apa-apa kok Bagi adonan sesuai selera, di sini saya membagi menjadi 12 bagian Setelah semuanya terpotong, kemudian panaskan minyak dan goreng dengan api kecil sampai sedang Saat menggoreng, jangan dibolak-balik ya Tunggu sampai permukaan bawahnya kecoklatan baru dibalik Menggoreng roti ini sama dengan menggoreng donat Jika awalnya minyak kurang panas, maka adonan akan menyerap minyak Jadi, pastikan dulu minyaknya sudah panas ya Nah, untuk warnanya, o dading memang warnanya lebih kecoklatan dibanding donat ya Karena lebih banyak mengandung gula dan biasanya ukurannya besar-besar Nah, ini dia o dadingnya, siap dinik mati dengan kopi dan teh hangat Nah, o dading ini biasanya kalau di Bandung dijual samaan bareng cak kue Mungkin ada yang bingung, apa sih o dading itu? O dading itu biasa disebut juga roti bantal ya Soalnya bentuknya kayak bantal gitu Nah, biasanya orang juga jualan ditaburi wijen atau digoreng polosan gini Oke, selamat mencoba Resep ini ekonomis, enak, dan cocok banget buat ide jualan Selamat mencoba ya So, pasti siapapun bisa buat ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya